Baru pertama kali digelar event Lomba Lari Magetan Sitiran sukses menarik animu peserta dari berbagai daerah. Minggu pagi 31 Juli 2016, terlihat ratusan peserta telah memadati Gorki Mageti yang berada di jalan Yosonegoro, kota Magetan. Tidak hanya diikuti peserta dari karisi Denan Madiun, namun juga dari berbagai daerah lain. Bahkan, peserta dari luar negeri pun turut memeriahkan ajang bergengsi ini. Mulai atlet profesional, hingga para pecinta hobi lari yang sekedar memeriahkan. Semua menyambut gembira dan antusias. Magetan Sitiran dibagi menjadi dua kategori, yaitu lomba lari dengan jarak 5 km dan 10 km. Dalam race atau perlombaan lari, kedua jarak itu bisa disebut 5K dan 10K. Dimulai pukul 6 pagi, bendera start dikibarkan, menandakan race telah dimulai secara resmi. Dan seperti inilah detik-detik start Magetan Sitiran. Sudut-sudut kota Magetan yang indah menjadi rute suguhan bagi para peserta. Jalan yang menanjak dan menurun menjadi tantangan tersendiri. Terima kasih telah menonton! Sesampai di garis finish, seluruh peserta yang menyelesaikan race di bawah batas waktu maksimal diganjar dengan medali. Meski tidak meraih juara pertama, medali adalah hal yang sangat dibanggakan ketika penghobi lari mengikuti sebuah race. Selamat menonton! Selamat menikmati! Event ini sangat bagus, saya suka, mereka menghargai orang-orang, menikmati Epo, jadi saya suka. Ruta itu sangat fantastis, karena mereka memiliki beberapa tempat yang sangat bagus, dan tempat yang bagus, karena Anda tidak bisa kehilangan, ini adalah ruta yang bagus. Oh yang lebih menarik, karena saya ketemu teman-teman yang di daerah-daerah dekat Jawa Timur sini, kemudian suasana yang dingin, jadi kita lari tidak merasa panas dan happy-happy saja. Terima kasih Magetan Sitiran, kamu bikin aku makin semangat untuk lari. Kota Magetan yang di pinggir gunung, jadi cuacanya tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, ada sensasi yang tersendiri. Ya, publikasi mungkin meningkatkan hadiah, merekrut sponsor-sponsor, sehingga mampu menarik peserta dari beberapa kota yang lain, yang biasa lari. Kesuksesan Magetan Sitiran terwujud berkat kerjasama event organizer Cipta Muda Atlantis CMA, selaku penyelenggara yang menggandeng komunitas lari Magetan Runner sebagai tuan rumah, dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Magetan Sitiran berawal dari inovatif dari teman-teman penghobi lari, kemudian teman-teman yang hanya sekedar untuk lari, jadi kita tuangkan dalam sebuah event, untuk bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada di Magetan ini bisa kita maksimalkan, sehingga kita bisa berkontribusi juga ikut membangun Pemkap Magetan khususnya dalam ajang Porkap, Pobda, maupun bahkan sekalipun untuk pon sekaligus. Untuk tahun depan kita bisa coba usahakan dan pastikan ini konsep sudah kita bahas, sudah kita godok juga, untuk Magetan Sitiran 2017 siap untuk kita loncengkan. Usai perlombaan Magetan Sitiran masih dilanjutkan dengan pentas hiburan dan pembagian door price bagi seluruh peserta. Sampai ketemu ya di Magetan Sitiran tahun berikutnya. Tim Liputan, Trend TV Tim Lipan, Trend TV Tim Lipan, Trend TV